Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balada Abu Nawas dan Kabar Hoax Al-Kisah seorang halifah bernama Harun Al-Rashid marah besar kepada Abu Nawas, sahabat karibnya Ia ingin menghukum Abu Nawas karena dirinya mendapat laporan bahwa Abu Nawas telah berfatwa tidak mau rukuk dan sujud dalam sholat Kabar ini pun sampai kepada sang halifah Harun Al-Rashid terpancing amarannya setelah mendengar laporan pembantu-pembantunya dan memerintahkan agar Abu Nawas segera ditangkap dan layak dihukum pancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah Untungnya ada seorang pembantunya yang memberikan saran supaya halifah melakukan tabayun atau klarifikasi kepada yang bersangkutan Akhirnya Abu Nawas pun digeret menghadap sang halifah Apa benar kamu berpendapat, bahkan berfatwa Tidak perlu rukuk dan sujud dalam sholat Hei Abu Nawas Tanya halifah Benar saudaraku, jawab Abu Nawas dengan tenang Halifah kaget Lalu berteriak menggelegar Kamu pantas dihukum mati Kamu telah melanggar syariat Islam Abu Nawas pun tersenyum Sambil berkata Saudaraku Memang aku tidak menolak Bahwa aku telah mengeluarkan pendapat tadi Tapi sepertinya kabar yang sampai padamu tidak lengkap Kata-kataku dipelintir seolah-olah aku berkata salah Kemudian halifah bertanya Maksudmu apa? Jangan membela diri Tadi kamu telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya Abu Nawas pun berdiri dan menjelaskan dengan tenang Saudaraku Aku memang berkata tidak perlu rukuk dan sujud dalam sholat Tapi dalam sholat apa? Waktu itu aku sedang menjelaskan Tata cara sholat jenazah Yang memang tidak perlu rukuk dan sujud Halifah terdiam Lalu wajahnya terlihat merah penuh amarah Melihat beberapa pembantunya Yang melaporkan berita tersebut Anak-anakku Pesan Yang tersirat dari kisah Abu Nawas Tersebut sangatlah berharga Dan cocok jadi pegangan bagi kita semua Apabila Kita mendapatkan Atau mendengar kabar Tentang apapun Misalnya pesan dari WhatsApp group Apalagi ada keraduan Dalam isi berita itu Contohnya Kabar tentang Pandemi virus corona Sebenarnya Ada langkah-langkah Yang harus kita lakukan Ketika Kita mendapatkan kabar Yang pertama Jangan langsung percaya Yang kedua Lakukan tabayun Atau klarifikasi terlebih dahulu Kepada pengirim berita pertama Jika berita itu Dari rangkaian cerita Dari beberapa orang lain Yang susah untuk menemukan Sumber utama beritanya Maka Jangan sekali-kali Meneruskan berita itu Kepada siapapun Dan yang ketiga Apabila Jika dari berita itu Kita menemukan langsung Sumber pertamanya Maka bertanyalah Tentang isi berita tersebut Terkadang Maksud orang tersebut Berbeda Dengan isi berita Yang kita dengar Itulah Tiga langkah praktis Ketika kita mendapat Kabar apapun Dari siapapun Semoga Kita semua terhindar Dari fitnah Baik Yang kita sengaja Maupun Tanpa sengaja Terima kasih Dikisahkan kembali Oleh saya Munif Hatif Tentang isi berita tersebut Tentang isi berita tersebut